Sirajawali S.A.K.T.I.J.Lit 7. Aku senang engkau menurut dan mau mencintaku. Dua orang pemuda dusun yang berani menolakku telah kubunuh, kalau engkau, yang bersikap baik dan mencinta, seperti para pemuda lain sudah-sudah tentu akan ku bebaskanku beri hadiah, karena sikap wanita itu mesra ramah, rasa takut Leong Chin atau yang biasa disebut Aon, berkurang kalau dia masih merasa ngeri kalau harus jadi kekasih. Maafkan saya, Nio Chu, saya akan dibawa ke manakah dia memberanikan diri bertanya. Leong Chin, sudah ku katakan agar engkau memanggil aku Yei En Moi, bukan Nio Chu, Nona. Aku mempunyai sebuah pondok di luar dusun, kita pulang sana dan bersenang-senang, pada saat itu, terdengar seruan lantang. Iblis betina, kembali engkau telah membunuh orang yang tidak bersalah dalam hutan itu. Akhirnya ku temukan juga engkau dan sudah saatnya engkau menerima hukuman. Kemudian kemudian muncul seorang laki-laki muda yang bertubuh tinggi besar, berpakaian sederhana dan kain kasar. Sikapnya gagah, wajahnya ganteng dan jantan. Dia memegang sebatang toya yang dipegang melintang di depan dada. Sepasang matanya yang tajam memandang Ang Hwa Nio Chu dengan marah. Ang Hwa Nio Chu menahan kudanya dan telah kereta berhenti, ia segera meloncat dan melayang dengan gerakan ringan, hingga di depan pemuda yang memegang toya itu. Sejenak mereka berdua saling pandang. Ang Hwa Nio Chu, ternyum mengejek, sama sekali tidak gentar bahkan memandang tubuh yang kokoh dari pemuda itu dengan kagum. Pemuda yang usianya sekitar 20-nya tahun dan begitu melihatnya, gairah berahi telah bangkit dalam hati wanita sesat itu. Ayah, ayah, datang-datang engkau memaki orang. Siapa sih engkau, orang muda yang gagah, dan mengapa pula engkau memaki aku padahal kita belum pernah saling berjumpa dan tidak mempunyai urusan apapun suara Ang Hwa Nio Chu merdu dan ketika bicara, sepasangnya yang jeli indah itu mengerling tajam dan bibirnya bergerak-gerak dengan manis penuh daya tarik dan tanpa tangan. Siluman betina Ang Hwa Nio Chu memang kita berdua belum pernah saling bertemu, akan tetapi jangan dikira bahwa di antara kita tidak ada urusan apapun iblis betina. Sejak engkau membunuh pemuda di kota Gak Chiu, aku telah mencari dan mengikuti jejakmu. Dengan keji engkau membunuh pula dua orang pemuda yang tidak mau menuruti nafsu iblismu, kemudian di dalam hutan itu aku melihat jenazah seorang laki-laki pula. Aku yakin bahwa pemuda yang di atas kereta itu juga menjadi korbanmu mendengar ini, Ang Hwa Nio Chu tertawa manis, mulutnya terbuka dan karena tawanya bebas maka seluruh wajahnya tampak ikut tertawa. Hem, orang muda, engkau salah paham. Siapakah namamu dan mengekpa engkau mengejar-ngejar aku? Namaku Mueng Hoat dan memang aku secara pribadi tidak mempunyai permusuhan denganmu. Akan tetapi di Gak Chiu aku mendengar akan kejahatanmu. Engkau mengambil harta milik orang dan tidak segan membunuh kalau mendapat perlawanan. Engkau menggoda pria-pria muda dan kalau mereka menolak, engkau membunuhnya. Aku mendengar engkau pembunuh seorang pemuda di Gak Chiu dan sejak itu aku mengambil keputusan untuk mencari dan membunuhmu. Ternyata di sepanjang jalan engkau menyebar kejahatan, membunuhi laki-laki muda, maka aku sekarang setelah menemukanmu, harus membunuhmu Hei-Hei-Hei, Bueng Hoat, engkau muda dan gagah. Semua yang kulakukan itu sama sekali bukan urusanmu, mengapa engkau mencampuri? Sayang kalau engkau nanti mati pula di tanganku, lebih baik mari ikut kami bersenang-senang. Aku membunuh orang bukan tanpa alasan. Mereka berani menolak dan menghinaku, maka sudah sewajarnya kalau aku membunuh mereka Anghawe Aniyochu. Sejak kecil aku mempelajari ilmu dan semua itu ku pelajari dengan maksud agar dapat ku pergunakan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, menentang kejahatan, membasmi iblis-iblis jahat macam engkau. Kiranya engkau ini seorang pendekar, ya? Bueng Hoat, sekali lagi ku peringatkan engkau. Mari kau ikut denganku bersenang-senang daripada erat kau mati di tanganku berkata demikian wanita itu menghunus pedangnya yang mengeluarkan sinar kemarahan. Huh, perempuan tidak tahu malu lebih baik aku mati daripada harus menuruti kemauanmu yang rende Bueng Hoat memasang kuda-kuda dengan toyanya. Bueng Hoat adalah seorang pendekar berusia 22 tahun yang baru sekitar setahun terjun ke dunia kengkau dan bertindak sebagai seorang pendekar gagah perkasa pembela kebenaran dan keadilan, selalu menentang para penjahat dengan penuh keberanian. Ketika dia mendengar tentang Ang Hwe Anil Chu yang melakukan banyak kekejaman, apalagi membunuhi para pemuda yang tidak sudi menuruti kehendaknya yang kotor, dia marah sekali dan segera melakukan penyelidikan dan pengejaran. Pendekar muda yang bertubuh tinggi besar dan berwajah ganteng dan jantan itu adalah murid tunggal dari Tong Leng Losu yang sudah kita kenal. Tong Leng Losu adalah seorang di antara tiga orang kakek yang melakukan pertemuan di Bukit Naga Kecil, berbantahan tentang agama dan lain-lain kemudian dilerai oleh Tai Kek Sian Su. Melihat betapa Tai Kek Sian Su mempunyai seorang murid, Tong Leng Losu, seperti dua yang rekannya yang lain, segera mencari seorang murid pula. Pilihannya jatuh kepada Bu Eng Hoat, seorang anak yatim piatu berusia 12 tahun yang hidup bagai seorang pengemis karena korban perang saudara. Selama 9 tahun dia menggembeleng muridnya itu dan setahun yang lalu, dia mengutus muridnya untuk memanfaatkan semua pelajaran itu dengan bertindak sebagai seorang pendekar. Kini Ang Hwe Anilcu menjadi marah bukan main. Tadinya, kalau bisa, ia membujuk pemuda yang bertubuh kokoh kuat ini agar ia dapat bersenang-senang dengan dua orang pemuda itu. Akan tetap Ibu Eng Hoat bukan saja menolaknya bahkan memaki-makinya. Keramahannya kini berubah menjadi kemarahan. Kalau begitu, engkau lebih suka mampus daripada bersenang-senang. Setelah berkata demikian, cepat sekali bergerak dan pedangnya berkelebat, bagai sinar kemerahan menyerang Bu Eng Hoat dengan dasyat. Teranggak tongkat itu atau toya itu merupakan senjata andalan Eng Hoat. Gurunya adalah seorang pendekar Buddha aliran Tibet yang terkenal dengan ilmu toyanya. Biasanya, para pendekar tidak suka menggunakan senjata apalagi senjata tajam karena hal itu tidak sesuai dengan pelajaran agama mereka yang menghindari semua kekerasan. Toya itu tadinya adalah semacam tongkat yang dipergunakan para hosyo untuk membantu mereka dalam perjalanan, terutama kalau melalui jalan yang sukar, seperti pendakian gunung, jalan yang berbatu-batu dan lain-lain. Juga dapat mereka pergunakan untuk melindungi dirinya dari serangan binatang buas. Dan toya itu akhirnya menjadi senjata andalan setelah selama berabad abad dan mengalami perubahan dan kemajuan berupa silat toya. Ang HW Anil Chu kagum juga ketika merasa betapa tenaga dalam toya yang menangkis pedangnya cukup kuat. Akan tetapi, setelah wanita itu kini menyerang bertubi-tubi, Bu Eng Hoa terdesak. Ilmu silat pemuda itu sebetulnya sudah cukup tinggi dan kokoh kuat. Sebagai murid tunggal Tong Leng Losu dia telah mewarisi ilmu-ilmu dari pendeta itu. Akan tetapi sekali ini dia bertemu dengan lawan yang tingkat kepandainya lebih tinggi. Terutama sekali dalam ilmu Gin Kang, meringankan tubuh, dia masih kalah sehingga wanita itu dapat bergerak lebih cepat. Pedang itu berkelebatan menyambar-nyambar menjadi sinar yang bergulung-gulung. Terpaksa Bu Eng Hoa mencurahkan semua tenaga dan ilmu kilatnya untuk bertahan dan melindungi dirinya. Toyanya berputar cepat menyelimuti seluruh tubuhnya menjadi semacam perisai yang kokoh kuat sehingga dimanapun juga pedang itu menyerang selalu dapat tertangkis oleh Toya. Akan tetapi, setelah lewat 30 jurus lebih, Bu Eng Hoa terdesak karena dia sama sekali tidak mendapat kesempatan untuk balas menyerang. Ang Hwe Anil Chu tadinya setelah melihat betapa ia lebih unggul, seperti Ming-Ming karena ia masih mempunyai harapan kalau-kalau Bu Eng Hoa mau menuruti kehendaknya. Akan tetapi ketika ia menoleh ke arah kereta dan melihat bahwa Liong Chin tidak berada lagi di atas kereta, ia menjadi marah sekali. Tahulah ia bahwa Liong Chin diam-diam menggunakan kesempatan selagi ia bertanding melawan Bu Eng Hoa, melarikan diri. Tentu saja sukar, bahkan agaknya tidak mungkin ia dapat menemukanlah pemburu yang tidak ia ketahui di mana tempat tinggalnya itu. Kini kemarahnya ia tumpahkan kepada Bu Eng Hoa yang dianggap telah menyebabkan kehilangan Liong Chin. Jahanam Bu Eng Hoa, sekali lagi engkau ku beri kesempatan. Engkau mau menyerah atau tidak-tidak sedih jawab Bu Eng Hoa. Terang keringak bunga api kembali berpijar ketika Toya itu menangkis sambaran pedang. Kalau begitu mampuslah kau dengan kemarahan meluap Ang Hwe Anil Chu lalu mengerahkan semua kepandainya untuk menyerang lebih gencar lagi sehingga Bu Eng Hoa menjadi terkejut. Dan kini dia bukan saja tidak mampu balas menyerang, bahkan dia terpaksa harus diundur karena desakan sinar pedang itu amat hebat dan mengancam keselamatan nyawanya. Ketika keadaan Bu Eng Hoa amat gawat dan pangkal lengan kirinya bahkan lelah terkena sambaran sinar pedang hingga kulitnya robek berdarah, tiba-tiba muncul seorang pemuda lain yang bertubuh tinggi tegap. Pemuda ini memegang sepasang tongkat pendek yang dia mainkan seperti siang kiam, sepasang pedang. Tak-tak teranggak sepasang tongkat pendeknya itu menyambar di antara dua orang yang sedang bertanding sekaligus menangkis pedang dan Toya otomatis dua orang yang sedang bertanding itu terkejut dan masing-masing melompat ke belakang. Akan tetapi Ang Hwe Anil Chu yang tadinya marah melihat ada orang mencampuri urusannya menggagalkan ia menumpahkan kemarahannya kepada Bu Eng Hoa yang hampir kalah, ketika memandang kepada orang yang datang melerai, wajahnya menjadi berseri. Yang datang adalah seorang pemuda berusia sekitar 21 tahun, bertubuh tinggi tegap dan berwajah tidak kalah ganteng dan gagah dibandingkan Bu Eng Hoa. Hem, orang muda, siapakah engkau yang datang mencampuri urusan kami yang sedang bertanding kegurang Hwe Anil Chu dengan senyum manis? Pemuda yang berpakaian sederhana berwarna kuning itu adalah Liu Chin. Seperti telah kita ketahui, sekitar puluh tahun yang lalu, ketika Cheng In Ho Siang Hwe Sio Tokoh Siao Lim Pai itu dilukai lalu dikejar oleh Kang Lam Sin Kiam Kuan In Su, In Yang To Su, dan Hong San Sian Su, melarikan diri dan akhirnya jatuh pingsan, dia ditolong oleh seorang anak laki-laki berusia 11 tahun yang kemudian menjadi murid tunggalnya. Anak itu adalah Liu Chin, seorang anak yatim piatu lain yang juga menjadi korban perang saudara. Setelah digembleng selama 10 tahun oleh Cheng In Ho Siang, Liu Chin lalu dilepas oleh Cheng In Ho Siang, diperbolehkan turun gunung dan merantau untuk menambah pengalaman dan memanfaatkan semua pelajaran yang telah diterimanya dari gurunya. Oleh Cheng In Ho Siang, Liu Chin sudah diberi banyak pelajaran tentang care hidup seorang pendekar dan dia diharuskan menjaga sepak terjangnya sebagai murid yang mewarisi ilmu silat Siao Lim Pai agar jangan sampai mencemarkan nama besar dan nama baik perguruan silat terbesar itu. Kalau sampai dah menyeleweng dari jalan benar, maka bukan hanya Cheng In Ho Siang yang akan mencari dan menghukumnya, bahkan semua tokoh Siao Lim Pai yang terdapat di mana-mana pasti akan menghukumnya. Selain diajar watak-watak seorang pendekar Budiman juga Liu Chin diberitahu tentang tokoh-tokoh dunia perselatan yang terkenal baik mereka yang termasuk golongan putih, pendekar, ataukah golongan hitam, pecahat. Akan tetapi, setelah merantau berapa bulan saja, tentu Liu Chin belum banyak mendapatkan pengalaman sehingga ketika dia melerai perkelahian antar Ang Hwe Anil Chu dan Bu Eng Ho Ad, dia berhati-hati agar jangan melukai seorang di antara mereka. Dia tidak berani berpihak karena dia tidak tahu apa urusannya yang membuat pemuda dan gadis itu bertanding, siapa berada di pihak benar atau salah. Maka setelah tadi menangkis kedua senjata mereka dengan sepasang tongkat pendeknya, Liu Chin melompat ke belakang dan ketika gadis cantik itu bertanya kepadanya dengan sikap ramah dan senyum manis otomatis perasaan hatinya berpihak kepada wanita itu. Hal ini tidak mengherankan karena agak sukar menduga seorang gadis secantik dan selembut itu berada di pihak yang bersalah. Kalau seng gadis cantik bersikap ramah dan manis seperti itu, di tempat yang sepi, bertanding melawan seorang laki-laki, siapapun akan condong berpihak kepada wanita. Dia merangkap kedua tangan depan dada sebagai salam penghormatan kepada wanita itu lalu menjawab. Saya bernama Liu Chin dan maafkan kalau saya tadi lancang melera Jiwi, Anda berdua, yang sedang berkelahi. Saya yang kebetulan lewat di sini dan melihat Jiwi berkelahi, tidak ingin melihat seorang wanita terluka, apalagi menjadi korban dan tewas di tangan seorang laki-laki. Lalu dia memandang kepada Bu Enghoat dan bertanya dengan nada menegur. Saya kira seorang laki-laki tidak pantas untuk berusaha membunuh seorang wanita muda. Bu Enghoat tentu saja menjadi marah sekali. Tadi dia terdesak hebat dan nyaris celaka di tangan iblis bertina itu. Masih untung dia hanya mengalami lecet di pangkal lengan kirinya. Kini seorang pemuda yang tampaknya lihai yang dapat dia ketahui dari ker pemuda itu melerai dan menangkis senjata mereka berdua. Akan tetapi pemuda yang baru tiba ini tampaknya berpihak kepada Enghoat dan Yocu. Hai ini dapat diduga dari nada bicaranya. Sobat katanya gemas. Engkau agaknya tidak tahu dengan siapa engkau berhadapan. Ketahuilah bahwa wanita adalah iblis bertina Ang Hwe Anilcu yang suka mempermainkan pria dan sudah banyak membunuh laki-laki muda. Iblis bertina ini sudah sepatutnya dibasmi agar jangan mengganggu para pria dan mengotorkan dunia Liu Enghiong, pendekar Liu. Jangan percaya obrolan manusia palsu ini. Dia yang hendak kurang ajar dan merayu aku, ketika aku tidak sudi dan menolaknya, dia malah hendak merampas kereta dan kudaku. Nah, siapakah di antara kami yang jahat kata Ang Hwe Anilcu dengan suara merdu sambil menudingkan pedangnya ke arah muka Bu Enghoat. Pemuda murid Tong Leng Losu ini miliki watak yang keras. Mendengar ucapan Ang Hwe Anilcu yang memutarkan kenyataan itu, menuduh balik padanya, membuat dia tidak dapat menahan diri lagi. Iblis bertina Jahanam bentaknya dan dia sudah menerjang lagi dengan nekat, menggunakan toyanya untuk menusuk ke arah dada Ang Hwe Anilcu. Gadis ini dengan gerakan ringan sengaja melompat belakang Liu Chin seolah, minta perlindungan. Liu Chin cepat menggerakkan sepasang tongkatnya sambil maju menangkis serangan Bu Enghoat. Jangan menghina seorang wanita bentak Liu Chin sambil mengerahkan tenaganya menangkis. Duk dua orang pemuda itu terdorong ke belakang. Mereka terkejut dan maklum bahwa tenaga mereka seimbang. Bu Enghoat semakin mendongkol. Pemuda yang baru datang ini jelas berpihak kepada Ang Hwe Anilcu. Dia bukan seorang yang bodoh dan nekat tanpa perhitungan. Dia tahu bahwa melawan pemuda ini saja sudah merupakan lawan yang tidak mudah dikalahkan, padahal tadi melawan Ang Hwe Anilcu dia terdesak dan mungkin sekarang sudah terluka atau tewas kalau pemuda itu tidak muncul. Maka kalau sekarang dia nekat melawan keduanya, sama saja dengan bunuh diri. Dia lalu melompat jauh dan melarikan diri secepatnya. Melihat Bu Enghoat melarikan diri, Ang Hwe Anilcu tertawa terkekeh-kekeh. Hehehe hai-hik, bocah sombong, baru memiliki ilmu kepandiaan sebegitu saja sudah berani mengganggu ku melihat wanita cantik itu tertawa terkekeh-kekeh seperti itu, Liu Chin yang masih belum banyak pengalamannya itu memandang heran, sampai bengong. Belum pernah dia melihat seorang gadis secantik dan sepesolek itu, juga belum pernah melihat ada wanita, apalagi yang masih begitu muda, tertawa sebebas itu. Ang Hwe Anilcu kini memandang Liu Chin dan sambil tersenyum manis dan matu dimainkan sehingga tampak memikat, dan mengangkat kedua tangan di depan dada lalu membuat gerakan membungkuk dengan gemulai, Ia berkata suaranya merdu merayu. Li Kung Hiong, terima kasih, engkau telah menyelamatkan nyawaku. Aku tidak tahu dengan care apa aku harus membalas budimu yang sebesar gunung ini. Wajah Liu Chin berubah agak merah mendengar ucapan yang merayu ini. Ai Nona, aku sama sekali tidak menyelamatkan nyawamu. Kulihat tadi bahwa engkau sama sekali tidak terancam bahaya, bahkan engkau yang mendesak orang itu. Aku hanya datang melerai, ah, agaknya engkau tidak tahu, Eng Hiong. Orang jahat seperti itu biasanya memiliki banyak kawan. Kalau engkau tidak segera datang membuat dia melarikan diri, tentu kawan-kawannya akan datang mengeroyoku. Engkau telah menyelamatkan aku dan aku berterima kasih sekali. Sudahlah, Nona, tidak perlu terlalu dilebih-lebihkan perbuatanku yang tiada artinya itu. Nona telah mengetahui namaku, sebaliknya, kalau boleh aku mengetahui, siapakah namamu? Namaku adalah Lai Chuyen dan Duta Kango menyebutku Ang Hwa An Yocu. Aku merasa berbahagia sekali dapat bertemu dan berkenalan denganmu, Lik Uung Hiong. Aku pun senang berkenalan denganmu, Nona Lai. Pertemuan antara kita yang terjadi secara kebetulan ini membuat kita menjadi sahabat, bukan? Bolehkah aku menggapmu sebagai seorang sahabat baik? Tentu saja, Nona Lai. Aku merasa terhormat menjadi sahabatmu, Ang Hwa An Yocu tersenyum lebar, wajahnya yang cantik itu berseri gembira. Selama dua tahun lebih ia menjadi liar dan suka memburu dan mempermainkan pria untuk memuaskan nafsu berahinya, belum pernah ia mendapatkan seorang pendekar. Biasanya, ia hanya dapat mempermainkan pemuda-pemuda lemah dengan menggunakan paksaan. Kini, bertemu dengan seorang pendekar seperti Lik Uung Hiong, ia ingin memperoleh pemuda gagah ini sebagai kekasihnya tanpa menggunakan paksaan, melainkan dengan sukarlah. Ia merindukan belayan seorang laki-laki yang jantan yang mencintanya, bukan yang melakukan karena takut atau terpaksa. Maka ia mencoba untuk menaklukan Lik Uung Hiong dengan cumbu rayu. Airh, sungguh lucu dan tidak enak didengar kalau di antara sahabat baik mesti memanggil dengan sebutan sungkan seperti engkau menyebut nona pada seolah-olah aku ini seorang yang asing bagimu, Lik Uung Hiong tersenyum. Lalu aku har menyebut bagaimana tidak perlu pakai nona-nonaan berapakah usiamu sekarang 21, hampir 22 tahun, Ah, kalau begitu mungkin aku lebih muda setahun atau kurang, kata Ang Hw Anilcu yang sesungguhnya sudah beri usia 25 tahun, akan tetapi tentu saja ia juga pantas berusia 21 tahun karena memang pandai menjaga dan merias diri sehingga tampak jauh lebih muda. Maka, lebih baik dan lebih akrab kalau ku sebut engkau Cinko, kakak Cinko, dan engkau menyebut aku Yien Moi, adik Yien. Bagaimana, setujukah engkau, Cinko Liu Cinko merasa girang sekali. Dia adalah seorang yatim piatu yang sejak kecil hidup sengsara. Ketika berusia 11 tahun, baru dia terbebas dari belanggu kesengsaraan seorang anak miskin yang tertindas, yaitu ketika diambil murid oleh Ceng In Ho Siang. Akan tetapi dari kehidupan seorang anak yang miskin dan papa, penuh penderitaan, dia memasuki kehidupan terpencil dan sepi, setiap hari selain melayani suhunya, juga dia harus berlatih silat dengan tekun dan keras. Boleh dibilang dia tidak pernah merasakan kehangatan hubungan persahabatan. Juga setelah dia turun gunung, dia menemukan banyak kejahatan dan belum sempat bertemu seorang yang baik kepadanya. Kini dia bertemu dengan seorang gadis yang selain cantik jelita dan lihai ilmu silatnya, juga yang demikian ramah, baik dan akrab sekali sikapnya. Tentu saja aku setuju, Ye In Moi sebutan itu demikian ringan bidahnya juga demikian mesra rasanya, membuatnya terharu karena ia tidak pernah memiliki saudara, apalagi saudara wanita dan belum pernah mempunyai seorang sahabat wanita. Ah, aku senang sekali, Cinko belum pernah aku memiliki seorang sahabat pria yang begini gagah perkasa dan baik hati seperti muah, jangan terlalu memuji, Ye In Moi. Aku pun terus terang saja selama hidupku belum pernah mempunyai seorang sahabat seperti engkau dan aku masih merasa heran bagaimana seorang gadis seperti engkau mau bersahabat dengan seorang miskin dan tidak punya apa-apa seperti aku. Wih, sudahlah tidak perlu lagi bersungkan-sungkan, Cinko. Sebetulnya engkau datang dari mana dan hendak kemana setelah beberapa bulan yang lalu aku disuruh turun gunung oleh guruku, siapakah nama gurumu yang mulia? Beliau tentu seorang datuk yang sakti, suhu adalah Ceng In Ho Siang, seorang pendeta Syaung Lim Pai. Aku disuruh turun gunung dan aku merantau, tadinya aku berniat pergi ke kota Raja untuk melihat keadaan kota Raja, akan tetapi mendengar akan keramaian kota Pau Ting, aku ingin mengunjungi kota itu lebih dulu. Ketika lewat di sini aku melihat perkelahian tadi, air, sungguh kebetulan sekalil ini G dinamakan jodoh. Aku sendiri sedang dalam perjalanan menuju ke Pauling dan tujuanku terakhir memang kota Raja Pepeking. Maka, kalau saja engkau sudi melakukan perjalanan bersamaku, kita dapat pergi ke sana bersama, Cinko kata gadis itu dengan girang. Ah, tentu saja aku senang sekali, Yei En Moi, dan terima kasih nah, naiklah ke keretaku, Cinkoi. Sekarang ada engkau yang tentu suka menggantikan aku menjadi kusir Liu Chin tertawa senang. Mereka berdua menaiki kereta dan Liu Chin memegang kendali kereta setelah membantu gadis itu memasang dua ekor kuda, sedangkan gadis itu duduk di sampingnya kereta bergerak cepat menuju ke timur, ke arah kota Pau Ting. Liu Chin merasa betapa jantungnya berdebar aneh ketika karena kereta bergoyang, tubuhnya bersentuhan dan terkadang merapat dengan tubuh Ang Hawe Anio Chu yang duduk di sampingnya. Dia merasakan tekanan tubuh yang lembut dan hangat, mencium bau harum dan rambut dan tubuh wanita itu. Pengalaman yang baru pertama kali dalam hidupnya dia rasakan ini membuat jantungnya berdegut dan dia merasa bingung dan tegang. Akan tetapi sekali ini Ang Hawe Anioch sengaja tidak menuruti gejolak berahinya. Biasanya, berdekatan dengan orang laki-laki muda yang menggeirahkan hatinya, ia langsung merangkul dan merayu. Akan tetapi ia maklum bahwa Liu Chin adalah seorang pendekar muda yang sama sekali belum mempunyai pengalaman bergaul dengan wanita. Masih seorang perjaka, maka ia tidak mau membuat pemuda itu terkejut dan takut, lah tidak mau kehilangan Liu Chin, juga tidak ingin menggunakan paksaan atau kekerasan kepada pemuda inilah menginginkan Liu Chin mencintanya dengan sukarela. Lama ia merindukan cinta kasih tulus seorang pria, tanpa paksaan, dan bukan hanya tertarik oleh kecantikannya belaka. Karena itu ia membatasi diri, walaupun sentuhan-sentuhan yang terjadi kepada badan mereka karena duduk bersanding dan kereta berguncang di jalan yang kasar itu cukup membuat nafsu berahinya berkobar. Baru sekarang Ang Hawe Aniochulai Chuyen benar-benar khas kasih sayang sejati seorang pria. Karena itu, ketika dalam perjalanan itu Liu Chin bertanya tentang riwayatnya, ia mau menceritakan. Lai Chuyen dibawa lari oleh ibu kandungnya keluar dari Koleko, Korea, mengungsi ke daerah pedalaman Cina bagian utara. Ibu kandungnya adalah seorang wanita berkepandaian tinggi yang menjadi istri seorang jenderal di kerajaan Koleko. Karena sakit hati melihat jenderal yang menjadi suaminya itu mulai menyanyiakannya setelah ia berusia 40 tahun, dengan mengambil semakin banyak selir muda dan tidak mempedulikannya. Lengkin, wanita itu tergoda oleh seorang perwira muda dan menjalin hubungan cinta gelap dengan perwira itu. Akan tetapi setelah hubungan itu berjalan setahun, Seng perwira juga meninggalkannya. Bukan itu saja, perwira itu membuat laporan palsu kepada suaminya bahwa ia telah melakukan penyelewengan. Suaminya marah dan hendak menghukumnya, akan tetapi berkat ilmunya yang tinggi, Lengkin dapat menyelamatkan diri dan pergi membawa lari putrinya, Cuye In yang baru berusia 10 tahun. Mula-mula ia hanya lari keluar dari lingkungan keluarga bangsawan dan berhasil membunuh perwira yang telah mengkhianatinya. Kemudian karena menjadi buronan, ia membawa putrinya lari keluar dari daerah Koleko memasuki daerah Cina bagian timur laut. Di sana dia bertemu dengan seorang pendekar yang usianya 50 tahun, bernama Lai Koan, kemudian menjadi istri pendekar itu. Cuye In yang berusia 50 tahun itu lalu memakai nama Marga Lai dari ayah kirinya. Akan tetapi pernikahan itu pun hanya bertahan selama satu tahun karena setelah terjadi keributan di perbatasan yang menimbulkan permusuhan antara bangsa Kolekok dan bangsa Cina, Lai Koan mulai membenci istrinya yang berbangsa Kolekok. Apalagi dia mendengarkan riwayat istrinya yang sebagai istri telah melakukan penyelewengan. Mereka bertengkar dan berpisah. Sejak saat itu, Lengkin membenci kaum pria. Ia memperdalam ilmu silatnya dan mempelajari ilmu silat banyak aliran sehingga ia menjadi seorang datuk wanita yang lihai dan di daerah timur laut dikenal dengan julukan Hwa Hwa Muli. Ia mempunyai seorang murid wanita yang usianya 5 tahun lebih tua dan Lai Cuye In. Muridnya ini juga seorang anak yatim piatu, akan tetapi ketika menjadi murid Hwa Hwa Muli, ia telah menjadi seorang gadis berusia 16 tahun yang memiliki ilmu silat cukup tinggi. Gadis ini bernama Pek Bianci seorang gadis peranakan mancuhan. Maka, ketika menjadi murid Hwa Hwa Muli Lengkin, ia menjadi lihai sekali ia mewarisi semua ilmu Hwa Hwa Muli karena ia memang berbakat baik sekali dan ia juga amat disayanggunya karena ia merupakan murid yang taat, tekun dan setia. Hwa 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 Muli yang membenci pria itu bahkan berhasil membuat Pek Bianci bersumpah bahwa ia tidak akan membiarkan seorang laki-laki menyentuhnya. Kalau ada yang menyentuhnya maka laki-laki itu harus dibunuhnya. Kalau terdapat pertikaian antara pria dan wanita, ia harus membantu wanita itu, tidak peduli wanita itu bersalah. Pendeknya, Hwa Hwa Muli berhasil mewujudkan kebenciannya terhadap pria yang telah banyak menyakiti hatinya dalam diri Pek Bianci. Sejak kecil Lai Cuyen juga dijejali perasaan benci terhadap pria. Pendeknya pria adalah musuh mereka dan harus dibenci, kalau perlu dihukum mati. Ketika Lai Cuyen berusia 23 tahun dan Pek Bianci 28 tahun, pada suatu hari Hwa Hwa Muli Lengkin meninggal dunia karena menderita. Sakit yang ditimbulkan oleh sakit hatinya terhadap pria. Setelah ia meninggal dunia, yang melanjutkan tinggal di puncak Ang Hwa Asan, Bukit Bunga Merah, adalah Pek Bianci yang setia kepada gurunya itu Lai Cuyen yang wataknya lebih lincah, tidak betah tinggal lebih lama di puncak Bukit Sunyi itu dan turun Bukit untuk merantau. Suci-nya, kakak seperguruannya, memesan dengan keras agar Sumoy, adik seperguruan, itu ingat akan sumpah dan pesan ibunya, yaitu tidak boleh menikah dengan laki-laki manapun. Akan tetapi, berbeda dengan watak Pek Bianci yang keras seperti batu, Lai Cuyen memiliki watak lincah gembira, bahkan romantis. Ia tidak dapat menghilangkan rasa sukanya kepada pria, bahkan ia dicengkeram nafsu berahi yang berkobar. Karena itu, setelah ia turun gunung dalam usia 23 tahun ia bagaikan seekor kuda binal lepas kendali. Ia suka bermain cinta dengan pemuda yang menarik hatinya. Akan tetapi ia pun memegang sumpah ibu kandungnya untuk tidak menikah dengan seorang laki-laki. Bahkan perasaan sakit hati dan bencinya terhadap pria masih tetap ada, maka mulailah Lai Cuyen menjadi budak nafsu berahi dan sekaligus budak dendam kebencian. Mulailah ia dengan petualangannya yang mengerikan. Kalau ada seorang pemuda tampan yang menggeirahkan hatinya, ia akan mengejar dan berusaha menjadikan pemuda itu kekasihnya. Kalau pemuda itu menolak, ia merasa terhina dan langsung membunuhnya. Akan tetapi kalau pemuda itu mau melayaninya dengan senang, ia akan membebaskannya setelah bergaul beberapa hari dan merasa bosan. Bahkan ia memberi hadiah emas kepada pemuda itu. Selain itu, Lai Cuyen juga tidak segan-segan untuk mengambil harta siapa saja kalau membutuhkannya. Setelah ia mulai dengan petualangannya, mulai terkenal pula lah julukannya, yaitu Ang Hwa Aniyocu. Ia disebut Ang Hwa karena ia selalu memakai tiga tangkai bunga merah di rambutnya, bunga-bunga yang dapat dipergunakannya sebagai senjata rahasia. Sejak dulu ia senang memakai bunga merah sebagai hiasan rambut dan di bukit tempat tinggalnya memang terdapat banyak bunga merah, karena itu bukit itu dinamakan Ang Hwa Asan. Sucinya, Pek Dianci, adalah seorang ahli tentang racun dan jahat, dan gadis itu berhasil merambu abad yang dapat membuat setangkai bunga bertahan sampai berbulan-bulan tanpa layu karena telah mengering namun masih tetap baik bentuk dan warnanya. Demikianlah riwayat singkat Ang Hwa Aniyocu Lai Cuyi En. Akan tetapi ketika ia menceritakan riwayatnya kepada Li Ucin, ia tidak menceritakan hal-hal yang buruk dari ibunya maupun dirinya sendiri. Li Ucin hanya mendengar bahwa ibu gadis ini adalah gurunya sendiri, berbangsa kolekok dan sekarang sudah meninggal dunia. Setelah Cuyi En selesai bercerita, Li Ucin menghela nafas panjang. Ah, kasihan engkau, Y.I.N.Moi. Jadi ayahmu yang dikolekok seorang jenderal dan seorang sudah meninggal dunia, demikian pula ibumu. Engkau masih begini muda sudah yatim piatu. Melihat ilmu silat yang demikian liai, tentu mendiang ibumu seorang wanita yang sakti. Ah, biasa saja, cinko. Engkau seorang murid siau limpai, tentu ilmu silatmu hebat karena aku mendengar bahwa aliran siau limpai merupakan aliran persilatan paling tua dan paling hebat. Sekarang giliranmu menceritakan riwayatmu, cinko, Li Ucin. Merasa betapa pinggul dan dada gadis itu merapat pada tubuhnya sehingga terasa kelembutan kehangatannya. Dia menganggap hal itu terjadi karena guncangan kereta dan merasa senang sekali. Airh, apa sih yang menarik tentu diriku, Ye N.Moi. Aku ini seorang anak yatim piatu yang miskin sejak kecil. Kalau aku tidak bertemu suhu cengho siang dan diambil murid, mungkin aku sudah mati kelaparan atau tersiksa orang jahat. Orang tuaku yang juga miskin telah meninggal dunia sebagai korban perang, dan sejak kecil aku sudah hidup sebatang kera. Suhu menganjurkan aku merantau untuk menegakkan kebenaran dan keadilan sebagai seorang pendekar dan disuruh mencari pekerjaan yang baik di kota raja. Itulah riwayatku, sama sekali tidak ada yang menarik, bagiku amat menarik, cinko. Engkau seorang pendekar muda yang gagah perkasa, jujur dan sederhana. Sungguh aku senang sekali dapat melakukan perjalanan bersamamu. Dengan cerdik Anghawe Aniochu dapat merasakan betapa pemuda itu mulai tertarik kepadanya, mulai merasa senang bersentuhan dan berdekatan dengannya. Akan tetapi ia tidak terlalu mendesak, khawatir kalau hal itu akan mengejutkan hati pemuda yang masih hijau ini. Akhirnya mereka memasuki kota Pawoting yang ramai. Orang-orang di kota itu merasa heran melihat sepasang muda-mudi dengan kereta mereka, yang mengherankan adalah bahwa gadis itu amat cantik dan berpakaian mewah sebagai seorang gadis bangsawan kaya akan tetapi yang duduk di sampingnya walaupun juga seorang pemuda tampan gagah, namun pakaiannya sederhana dan dari kain kasar, menunjukkan bahwa dia bukan seorang pemuda hartawan. Anghawe Aniochulai Chuyian menyuruh Liucin menuju ke sebuah rumah penginapan besar bernama Ai Kuan. Setelah menyerahkan kereta dan kuda agar diurus oleh pelayan, ia mengajak Liucin memasuki rumah penginapan merangkap rumah makan itu untuk menyewa kamar. Cinko, kita sewa satu atau dua buah kamar tanya Chuyian sambil lalui seolah pertanyaan itu biasa saja dan tidak mempunyai maksud tertentu. Ia memandang wajah pemuda itu dengan sinar mata, tajam penuh selidik. Liucin menjadi kebingungan. Dia memang masih mempunyai sedikit uang, akan tetapi tentu tidak akan cukup kalau untuk menyewa dua buah kamar berikut makan malamnya. Dan sebagai seorang perlah, tentu amat memalukan kalau mengharapkan uang sewa kamar dan makan malam ditanggung oleh wanita. Akan tetapi dia berwatak jujur, maka biarpun mukanya merah dia menjawab. Yien moi, uangku tinggal sedikit. Tentu tidak cukup kalau untuk menyewa dua buah kamar, belum lagi nanti membayar makan malam, Chuyian tersenyum. Aih, Cinko, mengapa mengkhawatirkan hal itu? Aku yang akan membayarnya, jangan khawatir tentang uang. Aku membawa banyak. Nah, sebuah atau dua buah kamar wanita itu mulai menguji hati pemuda itu. Tentu saja dua buah kamar, Chin moi. Akan tetapi, kalau itu terlalu mahal, biar sebuah kamar saja untukmu. Aku dapat tidur di dalam kereta, melihat keraguan pemuda itu, Lai Cuyian yang ingin memikat hati Liu Chin cepat berkata dengan sikap sopan dan tahu susila. Wah, mana mungkin aku membiarkan engkau tidur di kereta, Chin ko. Juga, kalau kita tinggal sekamar, hal itu tentu akan menimbulkan dugaan yang tidak-tidak dan melanggar kepantasan dan tata susila. Kita sewa dua buah kamar saja, seorang satu. Aku yang akan membayar semua pengeluaran selagi kita melakukan perjalanan berdua, hati Liu Chin menjadi lega. Tadi mendengar mereka menyewa sebuah kamar sehingga mereka akan tinggal beli sama saja sudah membuat jantungnya berdebar tidak karuhan. Tak dapat dia membayangkan apa akan jadinya kalau mereka tidur sekamar. Kepada seorang pelayan setengah tua yang menyambut mereka, Cuyian minta diberi dua buah kamar yang berdampingan. Pelayan itu agaknya mengenal Cuyian. Dia memberi hormat dan berkata dengan gembira. Selamat datang, Nona. Ketika Nona bermalam di sini dahulu, Nona masih meninggalkan sisa kembalian uang pembayaran Nona dan belum sempat kami berikan karena Nona terburu-buru pergi. Ah, tidak mengapa, paman. Sisa uang itu boleh untuk paman saja. Untuk tambah kebutuhan di rumah, pelayan itu berlang-ulang memberi hormat. Ah, banyak terima kasih, Nona. Nona telah memberi banyak hadiah kepada para pelayan di sini. Nona sungguh murah hati dan suka menolong kami yang miskin, sudahlah, paman. Jangan ganggu kami, kami lelah dan ingin segera mandi lalu makan sore ini. Pelayan itu mengundurkan diri setelah menunjukkan dua buah kamar yang berdampingan. Diam-diam Liu Chin semakin kagum. Dia mendapatkan bukti sebuah sifat baik lagi dari gadis itu, yaitu bahwa Lai Cuye In ini suka menolong orang dan murah hati. Ketika mereka makan dalam ruang tuwakan di bagian depan rumah penginapan itu, setelah mereka mandi dan bertukar pakaian, dalam ruangan makan itu terlihat beberapa meja lain yang ditempati para tamu. Liu Chin maklum betapa pandang mati semua tamu pria di ruangan itu, secara berterang ataupun damdiam melirik, ditujukan kepada Cuye In dengan sinar mati kagum. Diam-diam dia merasa bangga sekali karena dialah duduk dekat gadis itu, dialah yang jadi sahabat Cuye In. Selagi mereka makan minum dengan hidangan yang bagi Liu Chin terlalu mewah karena belum pernah dia makan dengan hidangan lauk-pauk sebanyak itu, tiba-tiba pandang mati Liu Chin yang tajam dapat menangkap sikap dua orang laki-laki yang mencurigakan. Mereka adalah seorang laki-laki berusia sekitar 30 tahun dan yang lain seorang laki-laki berusia sekitar 50 tahun. Dari sikap mereka, juga dari pedang yang mereka bawa dan kini mereka letakkan di atas meja, Liu Chin dapat menduga bahwa dua orang itu tentulah orang Kang Ho yang melakukan perjalanan berhenti melewatkan malam di Pau Ting. Akan tetapi ketika mereka memandang ke arah lai Cuye In dengan sinar mati, tajam kemudian saling berbisik-bisik sikap mereka jelas sedang membicarakan Cuye In, Liu Chin menjadi curiga. Ye In Moi, dia berbisik. Dua orang laki-laki di sana itu agaknya sedang membicarakanmu. Apakah engkau mengenal mereka tujuh inci Cuye In sambil makan mengerling ke arah dua orang itu, lalu ia melanjutkan makan dan berbisik pula. Chin Ko, jangan pedulikan mereka. Kebanyakan laki-laki itu memang tidak baik dan jahat, setidaknya kurang ajar. Aku kecualikan engkau Chin Ko, akan tetapi jarang ada laki-laki sebaik engkau, karena Cuye In tidak mempedulikan lagi dua orang itu, maka Liu Chin juga melanjutkan makan dengan enak dan lahapnya. Setelah selesai makan, Cuye In mengajak pemuda itu keluar berjalan-jalan. Ketika mereka keluar dari rumah makan, ternyata dua orang laki-laki tadi telah pergi. Biarpun Liu Chin merasa malu dan menolak, namun dengan sangat Cuye In membujuk dan memaksanya agar suka menerima beberapa potong pakaian baru yang oleh gadis itu dibeli dari sebuah loko pakaian di kota itu. Chin Ko, sudah ku katakan bahwa aku mempunyai banyak uang dan kuliat engkau perlu memiliki beberapa potong pakaian baru untuk bekal dalam perjalanan, pakaian yang baik itu amat penting, Chin Ko karena orang-orang akan menilai tinggi dan menghargainya. Kalau kita mengenakan pakaian murah dan buruk, belum apa-apa orang sudah memandang rendah, sebetulnya Liu Chin tidak setuju dengan pendapat ini, akan tetapi dia merasa tidak enak untuk membantah atau menolak. Pula, agaknya gadis itu tahu akan warna kesukaannya. Semua pakaian yang dibelinya berwarna serba kuning. Bagaikan seekor laba-laba mulai memasang jerak, Cuye In mulai memikat hati Liu Chin dengan sikapnya yang baik sehingga pemuda itu menganggapnya seorang gadis yang cantik, ramah, baik budi, dan sopan. Malam itu, mereka tidur di kamar masing-masing dan tidak terjadi sesuatu yang mencurigakan hati Liu Chin. Pemuda ini sama sekali tidak tahu betapa Lai Cuye In gelisah tidak mudah pulas di kamarnya, membayangkan betapa di kamar sebelah pemuda yang menarik hatinya berada seorang diri dan ia membiarkannya tanpa diganggu. Belum pernah melakukan kesabaran seperti ini pada laki-laki lain. Oh, 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 oh. Pada keesokan harinya, setelah matahari naik cukup tinggi dan mereka sudah mandi, tukar pakaian dan sarapan, Lai Cuye In dan Liu Chin melanjutkan perjalanan mereka menuju ke utara, ke Koraja. Liu Chin mengenakan pakaian baru yang semalam dibelikan Cuye In dan dan tampak semakin ganteng. Ketika kereta sudah keluar dari Kopau Ting dan tiba di jalan yang sepi tiba-tiba dari balik pohon-pohon berlompatan lima orang laki-laki dan mereka berdiri. Menghadang di tengah jalan dengan sikap bengis dan di tangan mereka terdapat senjata. Ada yang memegang Toya sebanyak dua orang, dan tiga yang lain memegang pedang. Berhenti bentak seorang di antar mereka yang paling tua. Liu Chin yang menjadi sais menghentikan kudanya. Dia memandang kepada Cuye In dan gadis ini tersenyum mengejek. Huh, gerombolan perampok menjemukan sudah bosan hidup Liu Chin kini mengamati lima orang itu. Dari pakaian mereka dapat diketahui bahwa mereka adalah orang-orang Kang O, akan tetapi dia tidak setuju dengan pendapat Cuye In bahwa mereka perampok. Mereka tidak tampak kasar dan kotor seperti para perampok. Ketika melihat dua orang di antara mereka, dia terkejut karena dia mengenal wajah mereka. Mereka itulah dua orang yang dialiat di rumah makan dan mereka memandang dengan sinar mati marah kepada Cuye In. Dengan sikap tenang Ang HW Anil Culai Cuye In sudah melompat turun dari atas kereta dengan gerakan ringan dan tanpa mencabut pedangnya. Hei, siapa kalian dan apa maksud kalian menghadang kereta kami iblis betina? Tidak perlu banyak cakap lagi. Engkau telah membunuh adikku dua pekan yang lalu dan sekarang engkau harus menebusnya dengan nyawamu bentak seorang di antara mereka, yaitu laki-laki berusia sekitar 30 tahun yang dilihat oleh Liu Chin di rumah makan bersama laki-laki tertua yang kini agaknya memimpin rombongan lima orang itu. Aih, betulkah? Yang mana adikmu itu? Sudah terlalu banyak penjahatku bunuh maka aku tidak ingat satu persatu. Kalau adikmu itu terbunuh olehku berarti dia jahat dan kalau engkau hendak membelanya dan menyusulnya untuk menemani-nya di neraka, majulah tentang Ang HW Anil Cu sambil mencabut pedangnya. Ia tidak menjawab bohong karena memang ia tidak tahu siapa yang dimaksudkan mereka. Iblis bertina keji, mampuslah engkau. Laki-laki tua yang bersenjata Toya itu menyerang Cuye In dengan gerakan cepat dan kuat. Namun Cuye In yang sudah siap siaga dengan ringan melompat ke samping untuk menghindar. Akan tetapi pada saat itu, empat orang laki-laki lainnya sudah mengepung. Laki-laki berusia 30 tahun yang tadi menuduh Cuye In membunuh adiknya juga bersenjata Toya dan dialah yang paling bernafsu, menyerang dengan sengit. Tiga orang lain yang bersenjata pedang kini juga mengeroyok. Cuye In yang berada di tengah segera memutar pedangnya. Tampak sinar merah bergulung-gulung ketika ia memutar pedang melindungi dirinya yang dihujani serangan lima orang pengeroyok itu. Liu Qin yang tidak mengerti apa urusannya, tadinya dam saja. Akan tetapi melihat Cuye In dikeroyok lima orang dan biarpun gadis itu dapat melindungi dirinya dengan gerakan pedangnya yang hebat, dia merasa tidak semestinya dia membiarkan sahabatnya dikeroyok seperti itu. Yang membuat dia tadi agak sanksi adalah karena dia melihat betapa dua orang yang semalam dia lihat di rumah makan dan yang keduanya menggunakan senjata Toya, ternyata menyerang dengan permainan silat Toya dari Xiao Lempai. Tahan senjata akhirnya Liu berseru dan dia melompat dari atas kereta dan menyerbu ke dalam perkelahi yang menggunakan dua batang tongkat untuk membantu Cuye In menangkisi senjata para pengeroyok. Merasa betapa tangkisan sepasang tongkat itu kuat sekali, para pengeroyok terkejut dan menahan senjata karena tidak mengenal pemuda ini tidak tahu dia akan berdiri di pihak siapa cuy, Anda sekalian, adalah lima orang laki-laki gagah. Apakah tidak malu mengeroyok seorang gadis muda? Kalau ada urusan, sebaiknya dibicarakan baik-baik, kata Liu Chin. Bicara baik-baik dengan gadis muda huh, ia ini iblis bertina yang amat jahat pembunuh keji. Mau bicara apa lagi bentak laki-laki yang menuduh Cuye In membunuh adiknya lalu dia menyerang lagi, tidak peduli lagi kepada Liu Chin. Paman gurunya, yaitu laki-laki setengah tua yang juga bersenjata toya, cepat membantunya mengeroyok Cuye In. Liu Chin terpaksa maju dan menyambut tiga orang lain yang bersenjata pedang. Terjadilah perkelahian yang hebat. Cuye In dikeroyok dua orang bersenjata toya dan Liu Chin menghadapi pengeroyokan tiga orang yang bersenjata pedang. Liu Chin mendapat kenyataan bahwa tiga orang pengeroyoknya bukan merupakan lawan berat. Kalau dia menghendaki, dia akan dapat merobohkan mereka dengan cepat. Akan tetapi dia masih ragu dan merasa tidak enak untuk merobohkan tiga orang yang belum dia ketahui kesahannya itu. Dia tidak khawatir akan keselamatan Cuye In karena tadipun dia sudah melihat betapa Cuye In dengan mudah menahan pengeroyokan lima orang. Gadis itu memiliki tingkat ilmu silat yang lebih tinggi daripada dua orang pengeroyoknya. Yang dia khawatirkan adalah Kayao kalau Cuye In melakukan pembunuhan. Dia harus tahu lebih dulu apa kesalahan dua orang murid Siow Lim Pai itu. Bagaimanapun juga, walaupun dia bukan murid dari kuil Siow Lim si, namun gurunya adalah tokoh Siow Lim maka dia pun dapat dibilang seorang murid Siow Lim Pai itu pula. Ini sebabnya dia tidak mau melawan dua orang murid Siow Lim Pai itu dan memilih melawan tiga orang yang lain, yang bersenjata pedang dan tidak memiliki ilmu silat aliran Siow Lim Pai. Ye In Moi, jangan bunuh orang Li Ucin berseru untuk kedua kalinya kepada Cuye In. Sebetulnya, kalau menuruti kehendaknya sendiri, Cuye In ingin membunuh lima orang laki-laki yang berani menentangnya. Kalau ia tidak bersama Li Ucin semua pengeroyok itu tentu sudah dibunuhnya. Akan tetapi ia khawatir hal itu akan mendatangkan rasa tidak senang dalam hati Li Ucin, maka sampai setian lamanya ia masih belum mau merobohkan dua orang lawannya. Kini mendengar seruan Li Ucin untuk kedua kalian, ia lalu mencabut dua tangkai bunga merah dari lambut kepalanya dengan tangan kiri dan dua kali ia menggerakkan tangan kiri, sinar merah meluncur dan dua orang pengeroyoknya. Mengeduh lalu berlompatan ke belakang. Pundak mereka terkena bunga merah yang meluncur cepat tadi dan setangkai bunga itu menancap di pundak mereka, menembus baju dan kulit, terasa pedih dan panas. Sementara itu, melihat tiga orang temannya yang berpedang juga kewalahan dan terdesak oleh Li Ucin, dua orang murid Siow Lim Pai itu berseru kepada tiga orang temannya yang segera berlompatan ke belakang. Laki-laki berusia lima puluh tahun itu kini memandang kepada Li Ucin dan bertanya, orang muda, bukankah engkau seorang murid Siow Lim Pai? Siapa namamu namaku Li Ucin dan siapa guruku tidak perlu kukatakan? Jawab Li Ucin. Sahabatku ini berjuluk Siow Lim Menghiong, pendekar Siow Lim kata Cuye Ien sambil tersenyum. Laki-laki setengah tua itu lalu berkata, sekali ini kami mengaku kalah, akan tetapi lain kali kami akan membuat perhitungan setelah berkata demikian, dia membalikan tubuhnya dan pergi diikuti empat orang yang lain. Setelah mereka pergi, Cuye Ien dan LL Chin kembali duduk di atas kereta yang segera dijalankan melanjutkan perjalanan mereka. Ye Ien Moi, mengapa engkau mengatakan kepada mereka bahwa aku seorang pendekar Siow Lim Pai? Kenapa, Cinko? Tidak keliru, bukan engkau memang seorang Ung Hiong, pendekar, dari Siow Lim Pai, kata Cuye Ii sambil tersenyum. Hatinya senang karena lagi-lagi pemuda ini membelanya ketika ia dikeroyok lima orang itu. Ini baginya merupakan pertanda bahwa Li Ucin mulai ada hati kepadanya. Dua orang itu juga murid Siow Lim Pai, Ye Ien Moi. Aku dapat mengenal mengutoya mereka ketika mereka mengeroyokmu, akan tetapi tingkat ilmu silat mereka masih rendah. Cinko, biarpun begitu, jelas mereka itu murid Siow Lim Pai, maka aku merasa heran sekali bagaimana engkau dapat dimusuhi murid-murid Siow Lim Pai. Hal ini tentu saja membuat hatiku merasa tidak enak, karena bagaimanapun juga mereka adalah saudara-saudara seperguruan denganku. Walaupun aku tidak mengenal mereka, hem, Cinko, agaknya engkau memang belum banyak pengalaman di dunia kangung. Ketahuilah bahwa nama aliran tidak menjamin seorang murid itu mesti baik. Banyak saja murid perguruan besar yang menjadi penjahat, dan biarpun saudara seperguruanmu kalau mereka jahat, apakah engkau juga akan membelanya Li Ucin memang tidak pandai bicara dan dia sudah mulai percaya sepenuhnya kepada Cuyye Ien, maka dia menerima semua keterangan gadis itu. Di sepanjang perjalanan menuju ke kota raja itu, Cuyye Ien selalu bersikap ramah, akrab dan terkadang mesra namun masih dalam batas kesopanan sehingga Li Ucin mulai merasa bahwa gadis itu mencintanya dan dia pun amat tertarik karena gadis itu bersikap demikian lembut, ramah, dan baik hati. Bahkan di sepanjang perjalanan, sering Cuyye Ien dengan sengaja membagi-bagi uang kepada penduduk dusun yang miskin sehingga pemuda itu menjadi semakin kagum. Pada suatu hari mereka berhenti sebuah dusun yang cukup ramai dan seperti biasa, kembali mereka bermalam di dalam sebuah rumah penginapan, menyewa dua buah kamar. Baru saja Li Ucin memasuki kamarnya dan melepas sepatu lalu merebahkan diri di atas pembaringan sambil membayangkan wajah Lai Cuyye Ien yang kini benar-benar telah memikatnya, daun pintu kamarnya diketuk orang dari luar. Dengan kaki telanjang Li Ucin turun dari pembaringan dan membuka dauri pintu. Cuyye Ien berlari masuk sambil menangis. Tentu saja Li Ucin menjadi terkejut, heran dan khawatir. Dia menutupkan daun pintu agar tangis gadis itu tidak terdengar atau terlihat orang lain dari luar. Kemudian dia yang menghampiri Cuyye Ien yang sudah duduk di tepi pembaringan sambil menutupi muka dengan kedua tangan, terisak-isak dan pundaknya bergoyang-goyang. Karena khawatir dan bingung, Li Ucin lupakan kepantasan dan tanpa dia sadari dia pun duduk di sebelah Cuyye Ien, memegang pundaknya dan bertanya dengan halus dan khawatir. Ye Ien Moi, ada apakah? Kenapa engkau menangis, Ye Ien Moi? Apalah yang terjadi mendengar suara pemuda itu dan merasa betapa pundaknya dipegang, dengan sentuhan mesra, tiba-tiba Cuyye Ien merangkul dan menangis di pundak pemuda itu. Tangisnya mengguguk dan sedih sekali. Li Ucin tentu saja terkejut dan juga rikruh dan bingung, akan tetapi bagaimana mungkin dia dapat menolak? Ye Ien Moi, katakanlah, kenapa engkau menangis sesedih ini? Apalah yang terjadi dia merasa betapa air matu gadis itu merembes dan menembus bajunya, membasai kulit pundaknya. Dia merasa terharu sekali. Cuyye Ien masih terisak-isak. Akan tetapi isaknya makin berkurang dan ia akhirnya melepaskan rangkulannya dan kedua tangan menggosok-gosok kedua matu dengan kedua tangannya. Ketik tangannya diturunkan Li Ucin melihat matu yang indah itu kini agak kemerahan dan pipinya masih basah. Kemudian Cuyye Ien menundukkan pandang matanya dan dengan suara masih diselingi isak tertahan ia berkata, suaranya gemetar dan lirih. Cinko, besok siang, besok siang kita sudah akan tiba di kota raja, Li Ucin menjadi semakin heran. Kalau begitu, kenapa? Bukankah memang tujuan kita ke kota raja, Ye Ien Moi? Mengapa engkau bersedih, setelah tiba di sana, kita, kita akan berpisah, engkau akan tinggalkan aku, huhuhuhuuuhu. Kembali Cuyye Ien merangkul dan kini ia menangis terseduh-seduh di dada Li Ucin. Kembali Liucin gelagapan, akal tetapi dia merasa tidak tega untuk melepaskan rangkulan gadis itu yang membuat dia menjadi serba salah dan tidak karuan rasanya Jantungnya berdebar-debar, tubuhnya panas dingin ketika merasa betapa tubuh gadis itu melekat pada tubuhnya, pakaian penutup tubuh itu terasa seolah tidak ada Tapi, tapi, Y.I.N. Moi, sudah semestinya kita berpisah Akan tetapi persahabatan kita tidak akan pernah hilang, dia mencoba untuk menghibur, diam-diam merasa heran sekali mengapa perpisahan yang sudah semestinya terjadi jitu demikian menyedihkan hati Cu Y.I.N. Koma uhu uhu uhu, aku, aku akan mati kalau kau tinggalkan, Cinko, aku aku cinta padamu, Cinko, jangan kau tinggalkan aku, Cu Y.I.N. menangis lagi Jantung dalam dada Liucin semakin berdegup kencang Y.I.N. Moi, aku juga sayang padamu, C.L.N. Ko dan dengan tarikan kuat, Cu Y.N. merebahkan diri telentang di atas pembaringan sambil tetap merangkul leher Liucin Sehingga pemuda itu pun ikut pula jatuh rebah di atas tubuh wanita itu Sejenak mereka berdekapan, lalu tiba-tiba Liucin sadar bahwa perbuatan itu tidak layak dan tidak baik, melanggar tata susila yang diajarkan gurunya kepadanya Maka cepat dia melepaskan rangkulan wanita itu dan bangkit duduk, menarik napas panjang untuk meredakan gelora dalam hatinya C.L.N. Ko, Cu Y.I.N. memanggil dengan suara yang merdu dan ruyu dan terengah-engah Liucin menoleh dan memandang wanita itu rebah telentang dengan gaya yang amat memikat sehingga dia cepat mengalihkan lagi pandang matanya dan memandang ke lain jurusan C.L.N. Ko, kenapa engkau menjauhkan diri, Y.I.N. Moi, apa yang kita lakukan ini tidaklah benar Salah dan buruk sekali tapi, C.L.N. Ko, bukankah engkau juga sayang padaku? Bukankah engkau mencintaku seperti aku mencintamu? Suara wanita itu kini lebih keras dan mengandung tuntutan dan penasaran Y.I.N. Moi, cinta bukan berarti harus melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan C.L.N. kini terdengar kaku dan ia pun bangkit duduk di sebelah Liucin Apa maksudmu dengan melanggar kesusilaan? Kita saling mencinta apa salahnya bermesraan dan melampiaskan perasaan cinta kita Y.I.N. Moi, kita adalah sahabat Sama sekali tidak boleh melakukan perbuatan yang hanya boleh dilakukan suami-istri Kita bisa menjadi suami-istri Aku mau menjadi istrimu C.L.C.M. menghela nafas dan bangkit berdiri Lalu pindah duduk di atas kursi tetap tidak berani menentang pandangan M.T.U.C.U. Y.I.N. Y.I.N. Moi, pernikahan bukanlah urusan semudah itu Harus dilakukan dengan persetujuan orang tua Akan tetapi kita sudah yatim piatu tidak perlu mendapat resto orang tua lagi Kita dapat begitu saja menjadi suami-istri atas persetujuan kita sendiri Liucin bangkit berdiri Tidak, Y.I.N. Moi, aku masih mempunyai guruku yang menjadi wakil orang tuaku Hal ini harus dibicarakan dulu dengan guruku, aku tidak berani melanggar Nah, tidurlah, Y.I.N. Moi dan tenangkan hatimu Jangan bicarakan hal itu lagi sekarang Tidurlah karena besok pagi-pagi kita harus melanjutkan perjalanan ke kota raja Selamat tidur, Y.I.N. Moi Setelah berkata demikian Liucin membuka daun pintu dan memberi isarat dengan sikap hormat agar gadis itu suka kembali ke kamarnya sendiri Tidurlah, Y.I.N. hampir tidak percaya Ia merasa sudah berhasil memikat Liucin dan yakin bahwa pemuda itu cinta padanya dan memiliki gairah terhadap dirinya Akan tetapi setelah ia hampir yakin usahanya berhasil, tiba-tiba saja pemuda itu menolaknya Bangkit kemarahan dalam hatinya Kalau bukan Liucin yang bersikap menolak seperti itu, pasti ia sudah turun tangan membunuhnya Akan tetapi, ia tidak mau membuat ribut di rumah penginapan yang tentu akan menarik perhatian karena pemuda itu tentu akan melawan dan tidak begitu mudah dibunuh Selain itu, juga ia merasa sayang kalau pemuda itu dibunuh begitu saja Sudah sekian lamanya ia bersabar dan berusaha menalukannya lah berhasil membuat pemuda itu jatuh cinta kepadanya Akan tetapi sama sekali tidak berhasil merayunya untuk melayani nafsu berahinya Tanpa bicara lagi lalalu berlari keluar dari kamar itu dan kembali ke dalam kamarnya Liucin menghela nafas panjang, setengah lega setengah menyesal harus menolak ajakan cuyian yang telah menjatuhkan hatinya Pelajaran tentang kesusilaan yang ditanamkan dalam batinnya telah tumbuh kuat sehingga menyelamatkannya dari perbuatan yang melanggar sendi-sendi kesusilaan yang dijunjung tinggi oleh burunya Akan tetapi, dia benar-benar terguncang karena hawa nafsu juga berkobar dalam dirinya Maka dia cepat bersilah di atas pembaringannya untuk bersamadi dan memadamkan api berahi itu Pada keesokan harinya, ketika Liucin keluar dari kamarnya setelah mandil dan tukar pakaian Dengan heran dia melihat Liucin sudah duduk di ruangan depan, sudah mandi dan mengenakan pakaian baru Dan diam-diam dia merasa heran karena sejak tadi dia sendiri merasa gelisah dan salah tingkah merenuangkan pertemuannya pagi itu dengan cuyian Akan tetapi dia melihat cuyian berwajah cerah, bahkan berseri-seri, biasanya tersenyum manis dan matanya pun sama sekali tidak memperlihatkan tanda habis menangis Ia tidak tampak sedih, marah, atau malu, seolah semalam tidak pernah terjadi sesuatu di antara mereka Di samping rasa heran, juga Liucin diam-diam merasa lega dan bersyukur karena sikap gadis itu benar-benar mengusir semua kegelisahannya Selamat pagi, Cinko, katanya sambil tersenyum Wajahnya tampak berseri seperti orang yang merasa puas dan serang Selamat pagi, Yei En Moi Sepagi ini engka sudah selesai berkemas rupanya Liucin melihat betapa buntalan pakaian dan pedang gadis itu sudah diletakkan di atas meja di dekatnya Kalau begitu, aku juga harus berkemas cepatlah, Cinko Kita sarapan dulu di rumah makan sebelah timur penginapan ini Lalu kembali mengambil kereta dan melanjutkan perjalanan Liucin mengemasi pakaiannya Mereka berdua lalu pergi ke rumah makan yang pagi-pagi sudah buka karena biasa melayani orang-orang sarapan pagi di situ Meja-mejanya penuh dan masih untung mereka mendapatkan sebuah meja kosong yang baru saja ditinggalkan tamu Mereka makan bubur ayam dan minum teh hangat Setelah selesai sarapai dan hendak membayar, tiba-tiba percakapan orang-orang dari meja sebelah menarik perhatian mereka Apa? Engkau belum mendengarnya sungguh, semalam ada siluman rase, musang, mengambil korban dua orang pemuda Kata seorang laki-laki gemuk kepada temannya yang kurus Benar, kami juga mendengar berita menyeramkan itu Kata seorang tamu lain yang duduk di meja sebelah kiri bersama dua orang temannya Aku yang menjadi saksi hidup bahwa berita itu memang benar, bukan kosong Belaka tiba-tiba seorang laki-laki tua kurus yang penuh keriput berkata sambil mengangguk-angguk Semua orang, termasuk Liu Qin dan Lai Chuyian, memandang kepada orang tua itu Laki-laki tua itu tampak gembira Dia adalah modal orang tua yang suka berceloteh dan bangga Kalau dapat menceritakan berita yang belum diketahui orang lain Sehingga semua perhatian ditujukan kepadanya Seolah dia yang menjadi pahlawan dalam apa yang dia ceritakan Bagaimana ceritanya, lopek, paman tua tanya beberapa orang Kakek itu memasang gaya ketika semua orang memandang kepadanya dengan penuh perhatian Seolah pandang mati mereka semua bergantung pada bibirnya yang kering Malam tadi seperti kalian semua tahu Malam tidak hujan akan tetapi bulan sepotong memberi cahaya yang menyeramkan Dan udaranya amat dingin sehingga aku sendiri tidak mempunyai niat untuk keluar dari rumah Air, ceritakan tentang siluman rase itu Lopek, celah seseorang Tidak kesabaran benar sih, engkau kakek itu cemberut Biarkan dia bercerita, orang lain mencela orang yang memotong cerita tadi Lanjutkan, lopek akan tetapi pada tengah malam aku mendengar burung hantu terbang lewat rumahku Dan mengeluarkan bunyi yang menyeramkan itu Nah, pada keesokan paginya, pagi-pagi sekali sebelum Fajar meningsing Aku teringat bahwa saluran air Terima kasih telah menonton!